Halo teman-teman, kenalin nama aku adalah Mutiara Nabila, aku salah satu mahasiswi jurusan fisika di salah satu universitas yang ada di kota Padang, yaitu Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, aku bakalan menjelaskan tentang mata kuliah media pembelajaran dengan judul pemilihan dan penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar-belajar. Tontonin terus ya video ini. Nah, sebelum kita membahas materi ini lebih detail, kita harus tahu terlebih dahulu, apa sih itu media? Media berasal dari bahasa latin, yaitu medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Jadi teman-teman, media pembelajaran itu bukan sekedar alat bantu yang berfungsi sebagai pelengkap. Tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih efektif. Proses pembelajaran menjadi lebih cepat dan kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan. Namun, kenyataannya bagian inilah yang masih sering terabaikan dengan berbagai alasan. Apa aja sih alasan yang sering muncul? Alasan yang sering muncul, antara lain, terbatasnya waktu untuk membuat persiapan mengajar, sulitnya mencari media yang tepat, dan tidak tersedianya biaya. Nah, sebenarnya banyak jenis media yang bisa dipilih, dikembangkan, dan dimanfaatkan sesuai dengan kondisi, waktu, biaya, maupun tujuan pembelajaran yang dikehendaki. Sebelum kita memilih media pembelajaran, apa aja sih prinsip dalam media pembelajaran itu? Prinsip dalam pemilihan media pembelajaran, yang pertama ada prinsip efektivitas dan efisiensi. Dalam konsep pembelajaran, efektivitas adalah keberhasilan pembelajaran yang diukur dari tingkat ketercapaian tujuan setelah pembelajaran selesai dilaksanakan. Sedangkan efisiensi adalah tujuan pencapaian tujuan pembelajaran dengan menggunakan media, waktu, dan sumber daya lain semenimal mungkin. Yang kedua, prinsip taraf berpikir siswa. Media hanya berfungsi sebagai alat bantu dalam kegiatan belajar, yakni berupa sarana yang dapat memberikan pengalaman visual kepada peserta didik dalam rangka memotivasi belajar, memperjelas, dan mempermudah konsep yang kompleks dan abstrak menjadi lebih sederhana, konkret, serta mudah dipahami. Yang ketiga, prinsip interaktivitas media pembelajaran. Seberapa besar kemungkinan siswa dapat berinteraksi dengan media pembelajaran? Makin interaktif, makin bagus media pembelajaran itu karena lebih menurang siswa untuk terlibat lebih aktif dalam belajar. Yang keempat, ketersediaan media pembelajaran. Para pengajar perlu mengenal dengan baik jenis media dengan karakteristik masing-masing, agar pengajar dapat memilih dan menggunakan media sesuai dengan kompetensi dasar, pengalaman belajar, serta materi yang telah disusun para pengajar agar proses pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Setelah kita mengetahui prinsip dalam pemilihan media pembelajaran, angka baiknya kita juga mengetahui landasan dalam menggunakan media pembelajaran. Apa aja sih landasannya? Landasan penggunaan media pembelajaran, yang pertama landasan psikologis, di mana atas dasar ini diperlukan strategi penyampaian yang menggunakan multimedia untuk memenuhi tuntutan belajar aspek yang berbeda-beda. Kajian psikologi menyatakan bahwa anak akan lebih mudah mempelajari hal yang lebih konkret ketimbang yang abstrak. Haban mengumumkakan bahwa sebenarnya nilai dari media terletak pada tingkat realistiknya dalam proses penenaman konsep, ia membuat jenjang berbagai jenis media mulai yang paling nyata ke yang paling abstrak. Yang kedua, landasan teknologis, sasaran akhir dari teknologi pembelajaran adalah memudahkan belajar siswa. Untuk mencapai sasaran akhir ini, teknologi-teknologi di bidang pembelajaran mengembangkan berbagai sumber belajar untuk memenuhi kebutuhan setiap siswa sesuai dengan karakteristiknya. Yang C, landasan empirik, siswa yang memiliki gaya belajar visual akan lebih mendapatkan keuntungan. Dari menggunakan media visual seperti film, video, gambar, atau diagram, maka pemilihan media pembelajaran hendaknya jangan atas dasar kesukaan guru, tetapi harus mempertimbangkan kesesuaian antara karakteristik pembelajar, karakteristik materi pembelajar, dan karakteristik media sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.